Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin kita sudah isi kita punya unit Dengan tekanan di 3000 PSI untuk tes kebocoran Dan Alhamdulillah hari ini Kita dapati sekitar lebih kurang 10 jam Alhamdulillah Dia punya pressure tetap di 3000an Jadi kebocoran yang terjadi kemarin Di penghubung antara Pipa penghubung antara chamber belakang cerdembar depan Keluar anginnya di Pin yang di depan Tadi saya coba somplot gak ada Semalam, eh kemarin Saya coba, tadi lagi saya coba Saya complot semuanya Sambungan gak ada bocor lah ya Angin tetap juga di 3000 Mudah-mudahan akan tetap begitu Saya akan hari ini Saya akan sero lagi balik Terus kalau sudah oke Kita simpan Kita isi angin dulu Habis sisi angin Kita akan taruh di 3250 Atau 3500 Terus kita akan simpan 24 jam Persiapan besok hunting Ya Sudah aman Jadi unit kita bisa kembali Kita bawa lagi ke lapangan Lapangan hunting Kebetulan Kita punya hasil buruan Sudah tinggal sedikit Jadi kita akan tambah lagi Untuk Kapan namanya Kita punya Persiapan ya Untuk stok kita Alhamdulillah Semoga Besok Insya Allah jadi Kita masuk Dan Mudah-mudahan Kita bisa dapat Buruan yang Cukup lumayan Untuk kita jadikan stok ya Oke Ini agak keras Kita masuk pasang Biar aja segitu Oke Jadi Ada ya Kemarin saya lupa Kasih tau Tentang Part-part yang Dihabis dimodif Oleh teman kita Nah Di pipa sambungan Pipa sambungan yang Di belakang sini ya Ini Ini ada Sambungan Besinya kayak gini Lebih kurang lah ya Besi itu lebih kurang kayak gini Nah di belakang sini Adalah Perpalep Disini perpalep Jadi disini ada lubang Dalam Cuman saya lihat tipis sekali Dia punya Penahan untuk Pernya Jadi tipis Di dalam itu Ada lubang disini Yang disini ya Kita lupa Saya Kemarin perlihatkan Tapi lebih kurang kayak gitu lah ya Disini perpalep Di pipa ini Yang menghubung Sebesar ini Ada Lubang sini Kalau disini lubangnya Cuma kecil sekali Kalau disini agak lebar Ke dalam Masuk per Nah Di dalamnya itu Penahan pernya itu tipis banget Saya lihat Itu lama-lama Lama-lama bisa jebol itu Di hajar perpalep Jadi apa yang saya buat Kemarin disarankan juga Sama teman itu Simpan washer dalam Ring plat ya Yang stainless Lebih kurang kayaknya M3 ya Washer plat M3 Yang bisa masuk Kalau saya kemarin Gak punya Saya punya M4 M5 M4 itu Dibubut lagi lah Pinggirnya Jadi kurang merata Nantilah lain kali Tapi mudah-mudahan Gak lah ya Ini agak susah nih Lumayan pasangnya Ya Jadi Apa namanya Lebih kurang Washer-washernya itu Rim platnya itu M3 Dimasukkan ke dalam Terus Dipasang balik Ke dalam Jadi ya Sekurang-kurangnya Washer itulah Yang menghalangi Bersentuhan langsung Dengan Penahan Yang Pipa penghubung tersebut Itu yang saya lupa Kemarin jelaskan ya Oke Semoga Unit kita tetap bisa Aman Dijauhkan dari segala macam Kesukaran dan kesulitan Dan Kebocoran Kebocoran Hingga kita Dapat dengan tenang Untuk Membawa unit kita Ke Lapangan untuk Hanting Ya Itu aja dari saya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih